Momo ngomong, ketika Zuawan berpartisipasi dalam konferensi jenius monster terakhir kali, Ye Kidong dan para jenius lainnya datang karena berita ini. Namun, Zuawan pergi lebih awal dan tidak berpartisipasi dalam diskusi tentang Ghost Plume. Selain itu, ia segera memasuki neraka dunia bawah untuk mengumpulkan bunga jiwa dunia bawah yang sulit dicapai setelah meninggalkan konferensi monster jenius. Setelah itu, dia pergi menyelamatkan Yin Wuxi dan kemudian mulai melarikan diri. Tentu saja, dia tidak punya waktu untuk menanyakan berita yang dirilis oleh sekte mayat Yin 10 tertinggi. Jika Sun Ruoyu tidak menyebutkannya, Zuawan tidak akan mengetahuinya. Namun sekarang setelah dia mengetahuinya, dia harus pergi ke Medan Perang Langit Berbintang. Dia mungkin tidak peduli dengan mayat penyihir leluhur gonggong, tetapi dia peduli dengan serangga berbisa di tubuh gonggong. Tubuh suci pangunnya telah mencapai puncak bintang 5. Selama dia mendapatkan serangga berbisa gonggong, dia memiliki peluang besar untuk mencapai bintang 6. Selain itu, batas sekte mayat Yin 10 tertinggi telah disegel. Zuawan secara bertahap menghilangkan gagasan untuk menerobos batas dan pergi. Dia tahu bahwa menerobos adalah ide yang buruk, dan tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Akan mudah untuk membuat musuh waspada. Ketika Sun Ruoyu melihat Zuowen tergoda, dia langsung memperkeruh suasana. Dia menyarankan Zuowen untuk tetap tinggal di sekte roh raksasa untuk sementara waktu. Setelah setengah tahun ini berlalu, akan jauh lebih mudah baginya untuk meninggalkan sekte mayat Yin. Harus dikatakan bahwa Sun Ruoyu fasi berbicara. Selain itu, Zuowen sudah tergoda. Zuowen akhirnya menganggup dan setuju untuk menggantikan master sekte dari sekte roh raksasa. Sun Ruoyu menghela napas lega dan sangat gembira. Dia akhirnya berhasil membujuk pria di depannya. Saudarama, kembalilah ke sekte bersamaku sekarang. Setelah tujuh hari kematian kakekku, aku akan mengatur upacara pewarisan master sekte untukmu. Pada saat itu, kau akan menjadi master sekte baru dari sekte roh raksasa kita, kata Sun Ruoyu sambil tersenyum. Zuowen menatap Sun Ruoyu lagi dan matanya menunjukkan keterkejutan. Dia harus mengakui bahwa Sun Ruoyu memang sangat cantik. Di antara banyak wanita yang pernah ditemui Zuowen, hanya Yao Xiangjun, Mu Chengzue, dan Moyan Wuxiang yang sebanding dengan wanita ini. Mereka adalah wanita cantik yang langka. Zuowen. Sun Ruoyu tentu saja bisa melihat keterkejutan di sekte roh Zuowen, tetapi dia alami. Dia tidak menunjukkan ekspresi malu-malu seperti gadis kecil. Dia memimpin Zuowen dan Zuowen berjalan di sekte. Tentu saja, Sun Ruoyu. Zuowen mengangguk. Sun Ruoyu memberinya firasat baik, dan dia sangat tulus menerimanya. Apakah-apakah-apakah sekte? Apakah-apakah-apakah? Bukan studio. Tentu saja waktu studio. Apakah-apakah-apakah waktu? Studio apakah waktu-waktu? Studio tentu saja studio. Saudarama, ini adalah sekte dalam dari sekte roh raksasa kita. Sun Ruoyu membawa Zuowen ke suatu tempat yang sangat luas. Di tempat ini, terdapat banyak gedung tinggi. Namun, gedung-gedung ini tampaknya telah dibangun dalam waktu yang lama dan tampak agak kumuh. Namun, dilihat dari gaya bangunan-bangunan ini dan perubahan-perubahan kehidupan, sekte dalam ini seharusnya telah menjadi tempat yang makmur sejak lama. Meski sekilas, masih banyak kultifator yang datang dan pergi di dalam sekte dalam. Namun, mereka pada dasarnya adalah kultifator biasa dengan bakat campuran. Jumlahnya tidak banyak, jauh dari skala sekte dao umum. Sun Ruoyu melihat Zuowen menggelengkan kepalanya tanpa sadar, dan wajahnya sedikit memerah. Dia berkata, Saudarama, meskipun sekte roh raksasa kita mungkin tidak sebagus sekte dao umum sekarang, saya pikir saudarama pasti akan dapat mengembangkan sekte roh raksasa dengan sangat baik di masa depan. Nona Ruoyu, apakah Anda begitu percaya padaku? Zuowen menatap Sun Ruoyu di sebelahnya dengan aneh. Sun Ruoyu tersenyum dan berkata, Aku percaya pada teknik ramalan ilahi milik kakekku. Teknik ini adalah teknik paling misterius dari sekte roh raksasa kami. Semua penerus yang dapat menggunakan teknik ramalan ilahi di masa lalu pada dasarnya tidak melewatkannya. Zuowen sedikit terdiam, berpikir bahwa gadis ini memiliki kepercayaan buta terhadap teknik ramalan ilahi. Ngomong-ngomong, Zuowen telah mendengar tentang teknik ramalan ilahi dari Sun Ruoyu beberapa kali. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Apakah teknik ramalan ilahi ini benar-benar ajaib? Adik perempuan Ruoyu, bukankah sebelumnya kamu selalu bersih? Mengapa kamu tiba-tiba membawa kembali manusia anjing hari ini? Tepat saat Sun Ruoyu membawa Zuowen ke dalam sekte dalam sekte roh raksasa, terdengar suara tajam yang mengandung sarkasme. Suara itu sangat kasar. Zuowen mengikuti suara itu dan melihat tiga orang berjalan mendekat. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda berwajah pucat. Ia berpakaian putih dan memiliki pita putih di kepalanya. Ia memegang kipas lipat di depan dadanya dengan sikap yang sangat sok. Di belakang pemuda berpakaian putih itu ada dua pria parubaya. Mereka seharusnya adalah bawahan pemuda itu. Zuowen melihat permusuhan di mata pemuda itu sekilas. Terlebih lagi, permusuhan ini ditujukan padanya. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa pemuda berpakaian putih ini memusuhi dia karena Sun Ruoyu. Zuowen menggelengkan kepalanya dalam hati. Seperti yang diduga, dia tidak cocok untuk berjalan dengan wanita cantik. Dia selalu dimusuhi tanpa alasan. Namun, Zuowen tidak peduli. Kultifasi pemuda berpakaian putih ini benar-benar lumayan. Dia hanya seorang dewa dao surga setengah langkah. Dia lebih tua dari Sun Ruoyu, dan kultifasinya jauh lebih rendah dari Sun Ruoyu. Jelas, bakatnya sangat buruk. Chen Sixin, apa maksudmu? Apa hakmu menghina temanku? Selain itu, apa hubungan temanku denganmu? Sun Ruoyu berkata dengan dingin. Pemuda itu menyipitkan matanya saat ia memusatkan perhatiannya pada Zuowen. Ketika ia melihat bekas luka di wajah Zuowen, ia tertegun sejenak, lalu seberkas niat membunuh muncul dari kedalaman matanya. Adik Ruoyu, kamu benar-benar cepat. Kamu benar-benar menemukannya. Tapi apa maksudnya membawanya ke sekte dalam? Mungkinkah kau lupa dengan janjimu pada ayahku? Chen Sixin tertawa dingin. Suara Sun Ruoyu terdengar sangat dingin saat dia berkata, Chen Sixin, aku harus memberitahumu dengan jelas bahwa aku hanya percaya pada hasil ramalan kakekku sebelum dia meninggal. Kakak Ma, ayo kita pergi. Begitu dia selesai berbicara, Sun Ruoyu bermaksud menarik Zuowen dan berjalan melewati Chen Sixin. Namun, dia segera menyadari bahwa pemuda di belakangnya seperti batu yang tidak bergerak sama sekali. Kakak Ma. Sun Ruoyu menatap Zuowen dengan ekspresi bingung. Zuowen tersenyum tipis pada Sun Ruoyu, lalu berjalan melewati Sun Ruoyu dan tiba di depan Chen Sixin. Dia berkata dengan acu tak acu, apakah kamu baru saja memanggilku manusia anjing? Chen Sixin tidak menyangka bahwa pemuda yang dibawa Sun Ruoyu benar-benar akan berdiri. Awalnya dia tertegun, lalu tertawa kejam, apa? Anda masih belum yakin? Jangan bilang kau ingin aku meminta maaf padamu. Sambil berbicara, Chen Sixin dengan berani mendekatkan wajahnya ke Zuowen. Matanya penuh dengan provokasi. Tamparan. Zuowen menamparkan Chen Sixin ke tanah dan berkata dengan dingin, kamu salah. Aku ingin kamu berlutut di tanah dan bersujud kepadaku sebagai permintaan maaf. Chen Sixin benar-benar linglung. Ia jatuh tertelungkup di kaki Zuowen. Ia meraung marah, mencoba untuk bangun. Sayangnya, yang menyambutnya adalah kaki kanan Zuowen yang menginjaknya tanpa ampun. 2902. Zuowen mengerahkan sedikit tenaga dengan kakinya dan Chen Sixin menjerit saat dia tergeletak di tanah sambil berkedut. Matanya berputar ke belakang dan dia berada di ambang kematian. Beraninya kau menyerang tuan muda kami. Kau sedang mencari kematian. Kedua pria parubaya yang mengikuti Chen Sixin juga tersadar. Mereka meraung marah dan berubah menjadi dua sambaran petir hitam yang menyerang Zuowen dari kedua sisi. Kakak Ma, hati-hati. Mata indah Sun Ruoyu dipenuhi kekhawatiran saat melihat dua pria parubaya itu bergabung untuk menyerang Zuowen. Tepat saat dia hendak turun tangan, dia mendengar dua tamparan keras. Tamparan. Tak lama kemudian, Sun Ruoyu tercengang saat dia melihat Zuowen dengan santai menamparkan kedua pria parubaya itu ke tanah, menyebabkan mereka terjatuh telungkuk. Sun Ruoyu terkejut. Sebelumnya dia telah memeriksa aura Zuowen dan menemukan bahwa pemuda yang penuh luka ini hanyalah seorang Master Dao Surgawi. Kedua pria parubaya itu adalah Master Dao Surgawi puncak dan dianggap ahli dengan reputasi baik di Sekteroh Raksasa. Namun, mereka dirobohkan oleh dua tamparan santai dari pemuda di depannya. Namun, tak lama kemudian, mata indah Sun Ruoyu bersinar terang. Ia tahu bahwa ramalan Master Sekte lama itu tidak salah. Ia telah memilih orang yang tepat. Meskipun tingkat kultivasi pemuda di depannya tidak terlalu tinggi, kekuatannya berada di luar ekspektasinya. Bahkan dia tidak akan bisa dengan mudah menghadapi dua orang kuat dengan level yang sama. Namun di tangan pemuda ini, hal itu dilakukan dengan mudah. Hati-hati saat melangkah. Jangan menggigit orang yang kamu lihat. Jika kamu menggigit orang yang salah, kamu akan berakhir seperti ini. Zua Wen mengaitkan perut Chen Sixin dengan kaki kanannya. Dengan kekuatan ringan, Chen Sixin terlempar seperti anjing mati dan menabrak tempat terdekat. Tuan Muda Dua pria parubaya yang ditampar wajahnya oleh Zua Wen melihat Chen Sixin ditendang. Mereka menahan luka di tubuh mereka dan bergegas untuk menangkap Chen Sixin. Pada saat ini, mata Chen Sixin berputar ke belakang dan mulutnya berbusa. Dia sudah pingsan. Berani sekali kau. Tuan Muda adalah putra tetua Chen dan kau berani memukulnya. Apa kau sudah bosan hidup? Salah satu pelayan berteriak pada Zua Wen, matanya menyemburkan api. Aku pikir kamu sudah bosan hidup. Zua Wen melambaikan tangan kanannya ke udara, dan pelayan yang berteriak itu kembali terbanting ke tanah. Ia memuntahkan gigi dan darah yang patah, dan tubuhnya berkedut tanpa henti. Apakah kamu juga ingin mencari keadilan untuk Tuan Muda-Mu? Tatapan mata Zua Wen tertuju pada pelayan lain, dan niat dingin terpancar dari matanya. Pelayan itu buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan, berulang kali mengatakan bahwa dia tidak berani. Lelucon apa ini? Orang di depan mereka ini jelas orang yang tidak takut pada apapun. Sekarang karena mereka bukan tandingannya, dia tentu saja tidak berani bertindak gegabuh. Namun, dia juga tahu bahwa karena orang ini telah memukul Chen Sixin, tentu saja akan ada orang yang akan menanganinya. Bagaimanapun, Chen Sixin adalah putra Chen Yuan Sui. Dan Chen Yuan Sui adalah ahli nomor satu di sekte tersebut. Sekarang ada terlalu banyak kultifator di sekte tersebut yang ingin mengjilat Chen Yuan Sui. Selama masalah Chen Sixin menyebar, tentu saja akan ada seseorang yang bisa berurusan dengan orang ini yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Enyah. Zua Wen baru saja memasuki sekte roh raksasa dan tidak ingin mempermasalahkannya, jadi dia tidak melangkah terlalu jauh. Setelah mendapat izin Zua Wen, kedua pelayan itu mendukung Chen Sixin yang masih memutar matanya dan meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Kakak Ma, aku khawatir kamu dalam masalah. Chen Sixin itu adalah putra Chen Yuan Sui, dan kekuatan Chen Yuan Sui di sekte itu sangat besar. Sekarang setelah dia kehilangan kendali kakekku, dia punya kecenderungan untuk menutupi langit dengan satu tangan. Mata indah Sun Ruoyu menampakkan ekspresi khawatir. Zua Wen tersenyum tipis dan berkata, Bukankah nona Ruoyu ingin aku menduduki posisi mas tersekte? Saya rasa vaksi Chen Yuan Sui tidak begitu menyukai saya. Apakah Anda yakin dapat membantu saya naik ke posisi mas tersekte? Mata indah Sun Ruoyu memperlihatkan ekspresi tegas dan dia menganggup dengan berat. Kakak Ma, kamu bisa yakin bahwa aku akan melakukan apa yang aku katakan? Sebelum kakekku meninggal, dia memberiku token master sekte untuk disimpan. Selama kamu memiliki token master sekte, kamu adalah master sekte dari sekte roh raksasa. Zua Wen menganggup dan tidak peduli. Dia tahu bahwa jika Chen Yuan Sui benar-benar menginginkan posisi master sekte dari sekte roh raksasa, dia pasti tidak akan terlalu peduli dengan token master sekte. Tentu saja, Zua Wen secara alami tidak peduli dengan Chen Yuan Sui. Di sekte roh raksasa yang tidak penting, bahkan master sekte lama Zua Wen tidak terlalu peduli, apalagi Chen Yuan Sui, yang lebih lemah dari master sekte lama. Melihat Zua Wen yang tenang dan kalem, mata indah Sun Ruoyu menampakkan ekspresi penasaran dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Saudarama, Chen Yuan Sui adalah ahli terkuat kedua di sekte roh raksasa kita. Dia sangat dekat dengan langkah kedua dari konfirmasi Dao. Apakah kamu tidak takut? Takut, kata, takut, benar-benar tidak ada dalam kamusku. Nona Ruoyu, bawalah aku menemui master sekte lama terlebih dahulu, kata Zua Wen ringan. Sun Ruoyu menatap tajam ke arah pemuda di depannya dan tak dapat menahan diri untuk tidak terpengaruh oleh rasa percaya diri yang kuat yang terpancar dari pemuda itu. Dia menganggup dengan berat dan membawa Zua Wen ke aula master sekte. Harus dikatakan bahwa aula master sekte sangat megah. Meskipun agak kumu, tetap saja sulit untuk menyembunyikan perubahan kehidupan yang terungkap di aula itu. Namun, saat ini, ada lebih dari 10 kultifator dengan aura kuat yang menjaga di luar aula master sekte. Di antara mereka, pemimpinnya adalah seorang pria tua dengan hidung bengkok. Ketika lelaki tua berhidung bengkok itu melihat Zua Wen dan Sun Ruoyu datang dari jauh, sepasang matanya yang teduh menyipit dan memperlihatkan senyuman jenaka. Sun Ruoyu berjalan ke depan aula master sekte. Ketika dia melihat belasan kultifator berjaga di luar aula, wajah cantiknya langsung menjadi gelap. Dia menatap lelaki tua berhidung bengkok itu dan berkata dengan dingin, Pena Tuadu, apa maksudnya ini? Lelaki tua berhidung bengkok bernama Elder Duterkeke dan berkata, Nona Ruoyu, Anda benar-benar berbakti. Anda datang untuk menemui master sekte tua lagi. Kami dikirim ke sini oleh Pena Tuacen. Bagaimanapun juga, tubuh master sekte yang lama sangatlah penting. Tentu saja, kita harus menjaganya dengan baik untuk mencegah orang jahat melakukan hal yang tidak diinginkan pada tubuh master sekte yang lama. Pena Tuadu tidak peduli dengan pertanyaan Sun Ruoyu. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya ke arah para kultifator yang menjaga pintu di belakangnya dan berkata, minggir dan biarkan Nona Ruoyu masuk. Setelah memberikan instruksinya, Pena Tuadu dengan sangat elegan memberi isyarat agar Sun Ruoyu masuk. Meskipun Sun Ruoyu tidak senang dengan pengaturan Chen Yuan Sui yang tidak sah, dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung berjalan ke ola. Zua Wen mengikuti di belakang Sun Ruoyu, namun saat dia melewati Tetuadu, Tetuadu mengulurkan tangan kanannya dan menghentikan Zua Wen. Adik kecil, aku melihatmu sebagai orang asing. Jika kamu bukan anggota sekte kami, pergilah. 2903 Sun Ruoyu berbalik, matanya yang indah dipenuhi amarah. Dia memarahi, Pena Tuadu, apa maksudmu dengan ini? Saudarama adalah temanku dan juga kandidat yang ditunjuk oleh kakekku. Dia adalah calon master sekte di masa depan. Beraninya kau? Pena Tuadu tampak terkejut. Dia menatap Zua Wen dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mencibir, sepotong sampah yang merupakan master dao surgawi. Nona Ruoyu, bukannya aku tidak percaya pada teknik ramalan surgawi, tapi menurutku ketua sekte lama telah melakukan kesalahan. Jika sampah seperti itu menjadi ketua sekte kita, itu hanya akan membawa kita ke dalam lubang api. Pena Tuwa Chen Yuan Sui adalah kandidat yang paling cocok. Dia tidak jauh dari langkah kedua konfirmasi dao dan dapat menerobos kapan saja. Selama sekte roh raksasa kita memiliki pembangkit tenaga listrik mandat surgawi, kita tidak akan menurun dan akan terus maju. Berbicara tentang ini, nada bicara tetuadu menjadi sangat kasar. Ia melanjutkan, Nona Ruoyu, Anda terlalu terobsesi dengan teknik ramalan surgawi. Sama seperti master sekte lama, menurut saya hal itu hanya ilusi. Karena Anda terobsesi dengan teknik ramalan surgawi, sekte roh agung menjadi seperti sekarang. Sun Ruoyu sangat marah dan menatap tetuadu dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka tetuadu akan memiliki pikiran seperti itu. Pena Tuadu, harap perhatikan kata-katamu. Teknik ramalan surgawi adalah fondasi sekte roh agung kita. Itu adalah teknik hebat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kamu. Sebelum Sun Ruoyu sempat menyelesaikan perkataannya, ia langsung disela oleh tetuadu. Nona Ruoyu, jika Anda bukan cucu dari ketua sekte lama, saya pasti sudah memberi Anda pelajaran sekarang. Biar aku tanya padamu. Kalau teknik ramalan surgawi begitu ajaib, mengapa sekte roh agung kita merosot ke keadaannya saat ini? Kita selalu menaruh harapan pada master sekte lama, berharap dia bisa membuat sekte roh agung kita bangkit lagi. Tapi kami terus-menerus kecewa. Kami sudah muak. Omong kosong apa tentang teknik ramalan surgawi? Omong kosong apa tentang penerus yang ditakdirkan surgawi? Semuanya omong kosong. Aku, Duyu, hanya percaya pada apa yang ada di hadapanku. Aku tidak percaya pada takdir yang bersifat ilusi itu. Semakin banyak tetuadu berbicara, semakin gelisah dia dan berteriak pada Sun Ruoyu. Wajah cantik Sun Ruoyu memucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan bergumam, begitukah yang kau pikirkan? Bukan hanya aku. Semua saudara di sekte ini berpikiran sama. Kita sudah muak dengan ketua sekte lama. Lebih baik dia mati sekarang. Kita tidak perlu repot-repot dengan apa yang disebut ramalan surgawi untuk memilih ketua sekte. Kita akan memilih sendiri penerus sejatinya. Penatua Chen Yuan Sui adalah kandidat terbaik untuk master sekte berikutnya. Nonaruoyu, Anda tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Anda masih terlalu muda dan tidak tahu apa-apa. Jika kami membiarkan Anda memilih penerus berdasarkan kepribadian Anda, itu hanya akan membawa sekte roh raksasa ke jurang kehancuran. Setelah tetuadu selesai berbicara, selusin kultifator lainnya juga bergemas rempak saat mereka menatap Sun Ruoyu dengan dingin. Sun Ruoyu tercengang. Dia tidak menyangka bahwa para murid dan tetua sekte akan menyimpan dendam yang begitu dalam terhadap kakeknya. Sambil mendesah pelan, Sun Ruoyu tampak kehilangan vitalitasnya. Ia menatap Zhuawan yang dihentikan oleh tetuadu dan berkata sambil tersenyum getir, Saudara ma, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka bahwa kakek dan saya akan dikritik dan ditentang oleh begitu banyak orang di sekte ini. Kali ini saya telah melibatkan Anda. Setelah itu, Sun Ruoyu menatap tetuadu dan berkata pelan, Aku serahkan masalah suksesi ketua sekte kepadamu, tapi dia temanku. Biarkan dia pergi. Melihat Sun Ruoyu telah menyerah, wajah tetuadu menunjukkan ekspresi puas. Dia melirik Zhuawan dengan jijik dan berkata dengan arogan, Pergi. Nona Ruoyu, Bukankah ketua sekte lama mengatakan bahwa pemuda dengan dua bekas luka di wajahnya adalah penerus sejati? Karena ketua sekte lama telah meramalkan penggantinya, pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang dia. Untuk membuktikan bahwa ketua sekte lama itu salah, aku akan menghancurkan penerus yang telah diramalkan oleh ketua sekte lama hari ini. Saat tetuadu melihat Zhuawan, dia sudah menduga bahwa yang terakhir adalah kultifator yang disebutkan oleh Master Sekte Lama sebelum dia meninggal. Chen Yu, pergilah dan temui penerus yang ditakdirkan ini. Tetuadu menyilangkan lengannya di depan dada, mundur beberapa langkah, dan mencibir. Iya. Seorang pemuda berpakaian biru berjalan keluar dari selusin kultifator di pintu masuk aula utama. Dengan suara berdenting, dia menghunus pedang dewa tajam dari punggungnya. Dengan tatapan membunuh di matanya, dia melangkah maju dan menyerang Zhuawan seperti makhluk abadi yang terbang. Pemuda berbaju biru itu menggunakan jurus mematikan begitu dia bergerak. Jelas, dia ingin membunuh Zhuawan dengan satu jurus. Sun Ruoyu menghentakkan kakinya karena marah dan ingin melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi dia dihentikan oleh dua orang kultifator dengan mata tajam dan tangan lincah. Zhuawan telah menonton dengan tenang. Sekarang dia melihat bahwa Penatuadu ingin menggunakannya sebagai target, seringai muncul di sudut mulutnya. Melihat Zhuawan masih bisa tertawa saat ini, pemuda berbaju biru itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, kamu akan mati, dan kamu masih bisa tertawa. Hampir mati. Zhuawan membalas, dia perlahan mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke udara. Kemudian, sebuah pemandangan ajaib muncul. Pemuda berpakaian biru, yang memegang pedang dewa dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, tampak seperti makhluk abadi yang terbang. Sebelum dia bisa mencapai Zhuawan, dia jatuh ke tanah dari udara tanpa alasan yang jelas. Di tanah tempat pemuda berbaju biru itu berada, ada jejak telapak tangan yang lebih besar dari pemuda berbaju biru itu. Pemuda berbaju biru itu berusaha bangkit, tetapi sia-sia. Ia seperti ditekan oleh suatu kekuatan dahsyat, dan ia memuntahkan setegup darah. Pemandangan yang tak terduga ini membuat semua orang tercengang. Pemuda berbaju biru yang tadi bersikap anggun, entah kenapa terjatuh dari udara dan tergeletak di tanah bagaikan anjing mati sambil memuntahkan darah. Zhuawan perlahan berjalan ke arah pemuda berbaju biru itu, mengangkat dagunya dengan ujung kakinya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu baru saja mengatakan bahwa aku akan segera mati. Kamu tampaknya mengatakan yang sebaliknya. Pemuda berbaju biru itu sangat ketakutan. Dia tidak tahu mengapa kekuatan aneh dan mengerikan tiba-tiba muncul di tubuhnya dan menekannya, tetapi dia segera mengerti bahwa kekuatan aneh ini pastilah hasil kerja pemuda di depannya ini. Aku, aku. Pemuda berpakaian biru itu gemetar seluruh tubuhnya dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Berani sekali kau. Tetuadu adalah yang pertama bereaksi. Dengan hentakan kaki kanannya, riak mengerikan meledak dari telapak kakinya dan menyebar ke segala arah. Tetuadu langsung menghilang dari tempatnya berdiri dan muncul kembali di hadapan Zhuawan. Pergi ke neraka. Tetuadu meraung. Telapak tangan kanannya mengeluarkan cahaya putih yang menyala-nyala dan menghantam jantung Zhuawan. Tetuadu berada di puncak Master Daoyuan. Jika telapak tangan ini mengenainya, bahkan seorang ahli di tahap awal Master Hunyuan akan terluka parah. Ledakan. Telapak tangan tetuadu akhirnya menghantam jantung Zhuawan. Cahaya putih yang mengerikan meledak seperti matahari yang menyala-nyala. Puluhan orang di aula itu semua menyipitkan mata karena mereka tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi dalam cahaya putih itu. Orang ini terlalu sombong. Dia telah menarik perhatian tetuadu. Kali ini, dia akan hancur. Saya melihat tetuadu menghancurkan jantung orang itu dengan telapak tangannya. Saya khawatir orang itu akan terkelupas meskipun dia tidak mati. Petik 2.2. 2904 Wajah Sun Ruoyu menjadi pucat pasi. Dia juga melihat kejadian terakhir, dan dia menyesal membawa Zhuawan ke sini. Kakak Ma, ini semua salahku karena membawamu ke sini. Sun Ruoyu mendesah dalam hatinya, penuh rasa bersalah. Cahaya putih itu segera memudar, dan semua orang terkejut saat mendapati pemuda yang penuh bekas luka itu masih berdiri di sana seperti lembing, tidak bergerak seperti gunung. Telapak tangan kanan tetuadu memang menekan dada pemuda yang penuh luka itu, tetapi pemuda itu tampaknya tidak menderita luka serius apapun. Upil mata tetuadu mengecil seukuran jarum. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat seorang pemuda dengan dua bekas luka di wajahnya. Kemudian, dia melihat senyum di wajah pemuda itu, tetapi senyum itu bagaikan senyum iblis, yang membuat hati tetuadu bergetar. Mundur. Hati tetuadu dipenuhi rasa takut. Ia merasa bahwa pemuda ini benar-benar monster. Pukulannya yang berkekuatan penuh mendarat di dada pemuda itu, tetapi pemuda itu tampaknya tidak mengalami cedera apapun. Apakah ia masih manusia? Lari setelah memukulku. Tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Zuawan tersenyum tipis dan menamparnya. Begitu cepat hingga mendarat tepat di wajah tua tetuadu. Tamparan. Sebuah tamparan keras terdengar. Tetuadu dipukul begitu keras hingga ia berputar beberapa kali di udara dan jatuh terduduk di tanah. Wajah tuanya bengkak hingga tak bisa dikenali. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa pusing. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah pemuda ini orang aneh? Serangan berkekuatan penuh dari tetuadu mengenai organ vitalnya, tetapi dia baik-baik saja. Tubuh fisik mengerikan macam apa yang dimilikinya sehingga dia bisa melakukan itu. Pikir tetuadu. Tetuadu terbanting ke tanah karena tamparan itu, tetapi dia masih sadar. Dia tahu bahwa dia harus melarikan diri. Pemuda di depannya itu aneh. Bagaimana dia bisa memiliki tubuh fisik yang mengerikan seperti itu? Dia hanya menggertak orang lain. Sayangnya, begitu tetuadu mundur, kaki kanan Zhuowen menyapu dan menendang pipi tetuadu, membuatnya terpental ke udara. Ketika penatuadu mencapai ketinggian di depan Zhuowen, Zhuowen menamparkan pipi penatuadu yang lain. Seperti gasing yang berputar, penatuadu mulai berputar lagi. Pada akhirnya, ia jatuh dengan keras di samping kaki Zhuowen, berkedut tak henti-hentinya seolah-olah semua tulang di tubuhnya telah hancur. Orang-orang di sekitar terdiam karena takut, menyaksikan kejadian itu dengan tercengang. Sun Ruoyu adalah yang paling tercengang dari mereka semua. Sebelumnya, Zhuowen telah dengan mudah mengalahkan dua bawahan puncak Master Dao Surgawi. Dia sudah cukup tercengang dan merasa bahwa Zhuowen sangat menakjubkan. Sekarang, Zhuowen telah menunjukkan kekuatannya lagi. Dia telah mengalahkan tetuadu, yang berada di puncak Master Daoyuan. Bahkan orang tuanya tidak dapat mengenalinya. Sun Ruoyu tidak lagi terkejut. Sebaliknya, dia merasa ngeri. Sangat kuat. Ilmu ramalan kakek benar. Orang ini pasti bisa membawa sekter roh raksasa kita ke puncak. Mata indah Sun Ruoyu bersinar terang. Dia semakin yakin bahwa pemuda di depannya adalah calon guru sekter roh raksasa mereka. Sambil melempar tetuadu ke samping seperti anjing mati, Zhuowen melangkah ke pintu masuk aula utama. Dia melihat keselusin atau lebih kultifator yang masih linglung di pintu masuk dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kalian yang berjaga di sini berencana untuk membalas dendam tetuadu? Tuan, Anda pasti bercanda. Anda sangat bijak dan berkuasa. Beraninya kami melawan Anda. Tuan, Anda salah paham. Bagaimana mungkin kami berani membalas dendam? Petik 2.2 Puluhan kultifator mengubah ekspresi mereka dengan sangat cepat. Mereka tersenyum menyanjung dan menundukkan tubuh mereka. Karena kau tidak berniat membalaskan dendam tetuadu, mengapa kau tidak pergi saja? Kata Zhuowen dingin. Begitu kata-kata ini keluar, belasan kultifator yang menjaga pintu masuk aula utama bubar dalam kegaduhan. Mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Pemuda di depan mereka terlalu kuat. Mereka tidak melihat betapa parahnya pukulan yang diterima penatuadu. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Sun Ruoyu menatap pemuda di depannya dengan tatapan mata yang rumit dan tiba-tiba bertanya, Saudara Ma, apakah Anda benar-benar Master Dao Surgawi? Zhuowen tersenyum tipis dan berkata, Ya, tetapi aku telah mengolah teknik pemurnian tubuh. Kekuatan tubuh fisikku sebenarnya telah melampaui alamku sendiri. Mendengar ini, Sun Ruoyu merasa lega. Tubuh fisik Zhuowen yang mengerikan memang mengejutkannya. Dia tidak meragukannya. Saudara Ma, saya khawatir Chen Yuansui akan segera tahu bahwa Anda telah memukul Chen Sixin dan tetuadu. Saat itu tiba, dia mungkin akan kembali untuk mencela Anda. Jika Anda tetap di sini, saya khawatir. Kata Sun Ruoyu dengan cemas. Nona Ruoyu, jangan khawatir. Chen Yuansui hanyalah seorang badut. Dia tidak layak disebut. Namun, tujuh hari pertama setelah kematian Master Sekte Lama lebih penting. Selama tujuh hari ini, kita harus memastikan bahwa Aula Utama tenang. Kata Zhuowen sambil tersenyum tipis. Sun Ruoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku khawatir itu tidak mungkin. Chen Yuansui tidak menganggap serius kakekku. Aku khawatir dia bahkan berani menerobos masuk ke Aula Utama. Jangan khawatir, Nona Ruoyu. Serahkan saja padaku. Zhuowen menyeringai. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan beberapa bendera formasi dan mulai memasang formasi pembunuh di sekitar Aula Utama. Kali ini, dia sedang menyiapkan SWOT N Saber Absolute Killing Array. Itu adalah Array pembunuh kelas Cautik Puncak. Dengan tingkat Dao Array yang dimiliki Zhuowen saat ini, terlalu mudah baginya untuk menyiapkan Array pembunuh tingkat Cautik seperti itu. Zhuowen sebenarnya bisa membuat susunan pembunuh yang lebih kuat, tetapi dia tidak berencana untuk melakukannya. Sekarang dia masih buron, jika dia mengungkapkan terlalu banyak keterampilan Dao susunannya, dia mungkin akan terbongkar. Namun, untuk berjaga-jaga, Zhuowen diam-diam memasang susunan pembunuh kelas Nasib Surgawi di dalam susunan pembunuh mutlak pedang dan pedang. Begitu susunan pembunuh mutlak pedang dan pedang hancur, susunan pembunuh kelas Nasib Surgawi akan diaktifkan. Setelah menyiapkan susunan pembunuh, Zhuowen kembali ke pintu masuk Aula Utama. Sun Ruoyu menatap Zhuowen dengan heran dan berkata, Saudara Ma, kamu juga seorang Master Dao susunan dewa. Haha, aku pernah mencobanya sebelumnya, tapi tidak sedalam itu. Namun, tidak masalah bagiku untuk menyiapkan susunan pembunuh biasa, kata Zhuowen. Sun Ruoyu tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berkata, Oh, dan membawa Zhuowen ke Aula Utama. Aula Utama sangat luas. Ada kain hitam dan kain putih tergantung di dalamnya, dan lilin dinyalakan di kedua sisi. Suasananya penuh dengan kehidmatan dan kewibawaan. Di balik kain hitam di tengah Aula Utama terdapat peti mati kayu hitam. Di dalam peti mati tersebut terdapat mendiang Master Sekte. Zhuowen menatap Master Sekte di dalam peti mati. Dia yakin bahwa lelaki tua ini adalah pemilik mata kekosongan yang muncul di atas lembah saat itu. Sambil mendesah pelan, Zhuowen menyatukan kedua tangannya dan membungkuk tiga kali kepada Ketua Sekte. Dia diam-diam meminta maaf dalam hatinya. Dari kata-kata Sun Ruoyu, meskipun dia tahu bahwa Master Sekte Lama tidak akan hidup lama, Zhuowen bertanggung jawab untuk mempercepat kematian Master Sekte Lama dengan mengaktifkan kekuatan guntur untuk menghancurkan mata kekosongan. Saudara Ma, ini adalah token Master Sekte. Dengan token Master Sekte ini, Anda akan menjadi Master Sekte dari Sekte Roh Raksasa kami di masa depan. Juga, setelah menjadi Master Sekte, kamu akan memenuhi syarat untuk memahami rahasia hukum Dao dan Ramalan Surgawi yang paling misterius dari Sekte Roh Raksasa kami. Sun Ruoyu menyerahkan token hitam dengan kilau metalik kepada Zhuowen. Matanya yang indah dipenuhi dengan antisipasi. Nona Ruoyu, aku berjanji kepadamu bahwa selama aku berada di Sekte Roh Raksasa, aku pasti akan mengembangkan Sekte Roh Raksasa. Aku tidak akan memperlakukan Sekte Roh Raksasa dengan tidak adil, kata Zhuowen dengan sungguh-sungguh. 2905 Zhuowen menatap Sekretaris Ramalan Ilahi dengan tatapan ingin tahu di matanya. Dia telah mendengar tentang Sekretaris Ramalan Ilahi dari Sun Ruoyu berkali-kali dan sangat menghormatinya. Terlebih lagi, dia sangat tertarik dengan energi misterius dari mata kekosongan yang dia temui di luar lembah. Saat itu, dia bisa merasakan bahwa energi misterius itu luar biasa. Energi itu samar-samar berada di atas Dao Surgawi. Dia tahu bahwa itu adalah aura dari Master Sekte lama ketika dia menggunakan teknik Ramalan Ilahi. Sekarang setelah Sun Ruoyu menyerahkan Sekretaris Ramalan Ilahi kepadanya, dia sangat terkejut dan terharu. Ini berarti Sun Ruoyu mempercayainya sepenuhnya. Terima kasih, Nona Ruoyu. Zhuowen menangkupkan tinjunya dan mundur ke sudut aula. Dia mulai membuka Sekretaris Ramalan Ilahi dan diam-diam memahaminya. Akan tetapi, ketika Zhuowen membuka Sekretaris Ramalan Ilahi, dia tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Ini karena Sekretaris Ramalan Ilahi benar-benar kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Zhuowen membalik-balik halaman dari awal hingga akhir, berharap melihat beberapa jejak kata hitam dan putih. Sayangnya, yang dilihatnya hanyalah kertas putih. Mengapa benda ini sama dengan catatan susunan alkimia sejati? Itu dimulai dengan buku Surgawi tanpa kata. Zhuowen tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa sangat tidak beruntung. Setiap kali ia ingin memahami teknik Dao yang begitu kuat, ia selalu menemukan buku-buku Surgawi tanpa kata. Saudarama, kamu perlu menggunakan token ketua Sekte untuk melihat isi spesifik dari Sekretaris Ramalan Ilahi. Tepat saat Zhuowen merasa tertekan, suara Sunruoyu datang dari dalam. Ketika Zhuowen mendengar ini, dia segera mengeluarkan token Master Sekte dan meletakkannya di samping Sekretaris Ramalan Ilahi. Cahaya hitam dipancarkan dari token tersebut. Cahaya hitam ini memasuki Sekretaris Ramalan Ilahi dan benar-benar mengungkapkan kata-kata hitam. Ekspresi Zhuowen menjadi cerah. Dia mulai membuka halaman pertama dari buku Ramalan Ilahi dan mempelajari isinya dengan saksama. Nasib tergantung pada nasib, nasib tergantung pada ciptaan langit. Hitunglah dunia, ketahuilah cuaca keberuntungan dan kemalangan. Semakin banyak Zhuowen membaca, semakin erat kerutan di dahinya. Isi dari Kitab Ramalan Ilahi terlalu samar dan mendalam. Dia hanya mengerti setengah dari isi di halaman pertama. Namun, Zhuowen sendiri adalah seorang ahli formasi Dao dan seorang pemurnipil. Pemahamannya juga tidak rendah. Dia menahan kebosanan dan membolak balik isinya halaman demi halaman. Ketika Zhuowen selesai membaca halaman terakhir, bendera pangu, yang tersembunyi jauh di dalam jiwanya, tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung yang jelas. Kemudian, Zhuowen menemukan bahwa isi dari Sekretaris Penghitung Langit sedang diputar ulang dalam jiwanya oleh bendera pangu dalam bentuk gambar. Awalnya, Zhuowen hanya bisa memahami setengah dari apa yang tertulis di Kitab Ramalan. Namun kini, dengan Panji Pangu yang memperlihatkan isi Kitab Ramalan dalam bentuk gambar, Zhuowen bisa memahami isinya dengan lebih mudah. Zhuowen tahu bahwa Panji Pangu membantunya memahami rahasia Ramalan Surgawi. Lebih jauh, Zhuowen berpikir lebih dalam. Fakta bahwa Sekretaris Ramalan Surgawi dapat menyebabkan Panji Pangu bereaksi, jelas bahwa asal-usulnya tidak sederhana. Itu seharusnya merupakan teknik dao yang luar biasa. Memikirkan hal ini, mata Zhuowen penuh dengan api. Karena dia tahu bahwa Sekretaris Ramalan Surgawi itu luar biasa, dia bahkan lebih bersemangat untuk mempelajari teknik dao ini. Ketika Zhuowen sedang memahami Sekretaris Ramalan Surgawi di Aula Master Sekte, terjadi keributan di Sekte Roh Raksasa. Rumor bahwa pemuda yang dibawa kembali oleh Sun Ruoyu adalah penerus Master Sekte dengan teknik Ramalan Surgawi menyebar seperti api. Terlebih lagi, pemuda ini sangat berani. Begitu dia masuk Sekte, dia langsung menghajar putra Chen Yuan Sui. Ini belum cukup. Dia bahkan menerobos masuk ke Aula Master Sekte dan hampir melumpuhkan tetuadu yang diatur oleh Chen Yuan Sui di luar Aula. Tindakannya bisa dikatakan kejam. Selama beberapa waktu, pemuda ini menjadi orang yang jahat, kejam, dan kejam di Sekte tersebut. Semua kultifator di Sekte itu menentang pemuda yang dibawa kembali oleh Sun Ruoyu. Mereka tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu menjadi Master Sekte dari Sekte Roh Raksasa mereka. Chen Yuan Sui bahkan mengumumkan bahwa dia berencana untuk pergi ke Aula Master Sekte untuk menyeret pemuda arogan itu dan menyeretnya ke pengadilan. Pernyataan Chen Yuan Sui membuat sebagian besar kultifator di Sekte itu bertepuk tangan dan bersorak. Mereka merasa sangat puas. Keesokan harinya, seorang lelaki tua memimpin sekelompok orang ke pintu masuk Aula Master Sekte. Di belakang lelaki tua ini, ada banyak kultifator. Mereka semua adalah kultifator Sekte tersebut. Tentu saja, sebagian besar dari mereka ada di sini untuk menonton pertunjukan itu. Mengapa Penatua Chen Yuan Sui tidak datang hari ini? Bukankah dia mengatakan akan menyeret pemuda sombong itu keluar? Apakah tidak mendengarnya? Tetua Chen Yuan Sui tampaknya telah memahami sesuatu dan tiba-tiba pergi menyendiri kemarin. Dikatakan bahwa dia akan segera menerobos ke alam Master Takdir Surgawi. Wow benarkah? Jika Penatua Chen Yuan Sui berhasil menerobos, itu akan menjadi berita hebat bagi Sekte Roh Raksasa kita. Bukankah begitu? Jika Penatua Chen berhasil menerobos, posisi Master Sekte dari Sekte Roh Raksasa kita secara alami akan menjadi miliknya. Ada pun pemuda yang diramalkan oleh Master Sekte Tua, hehehe. Para pembudidaya yang menyaksikan pertunjukan mengikuti dari jauh. Mereka berdiskusi dengan sangat bersemangat. Chen Yuan Sui memang tidak datang. Kali ini, Tetua Chen Siong yang datang. Chen Siong adalah sepupu Chen Yuan Sui. Bakatnya juga tidak buruk. Kultifasinya sudah berada di puncak alam Master Kekacauan Primordial. Di Sekte Roh Raksasa, dia hanya sedikit lebih rendah dari Chen Yuan Sui. Kali ini, Chen Siong membawa semua tetua di Sekte tersebut. Totalnya ada tujuh orang. Kecuali Chen Yuan Sui, hampir semua tetua di Sekte tersebut ada di sini. Mereka semua ada di sini untuk mencelah Chen Yuan Sui. Pada saat ini, pintu aulah Sekte terbuka perlahan dan sesosok tubuh rupawan melangkah keluar. Sosok rupawan itu langsung menarik perhatian semua orang, karena sosok rupawan itu tak lain adalah cucu tunggal dari Ketua Sekte Lama, yaitu Sun Ruoyu. Chen Siong melihat Sun Ruoyu sekilas dan mendengus dingin. Nona Ruoyu, apakah Anda tahu kejahatan Anda? Mata indah Sun Ruoyu tampak tenang, tetapi dia sedikit gugup. Dia tidak menyangka bahwa hampir seluruh Sekte akan datang ke sini untuk menentang penerus yang dia bawa kembali. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Sun Ruoyu berkata dengan serius. Haha, kau membawa kembali orang luar yang tidak ada hubungannya dan membiarkan orang luar ini memukuli murid dan tetua Sekte kita. Katakan padaku, apakah kau tidak bersalah? Chen Siong mencibir dan menunjuk kedua sosok di belakangnya. Kedua sosok ini adalah yang tua dan yang muda. Pipi yang muda itu bengkak seperti kepala babi dan dia ditopang oleh dua orang pelayan. Yang tua bahkan lebih menderita. Ia bahkan tidak bisa berdiri dan digotong oleh empat pelayan di atas tandu. Wajahnya yang tua bahkan lebih bengkak daripada yang muda. Kalau saja orang tua ini tidak berusaha mengedipkan matanya, orang lain akan mengira kalau orang tua ini tidak punya mata. Banyak kultifator yang menonton pertunjukan tidak dapat menahan tawa ketika mereka melihat penampilan Chen Sixin dan Du Yu yang menyedihkan. Sun Ruoyu menutup bibirnya dengan tangannya sambil berusaha sekuat tenaga menahan tawanya. Namun, tindakannya justru membuat Chen Sixin dan Du Yu merasa semakin terhina. Mulut mereka terkatuk rapat, tetapi tidak ada yang tahu apa yang mereka katakan. Nona Ruoyu, Anda masih bisa tertawa sekarang. Kedua orang ini telah dihabisi oleh pemuda yang kau bawa kembali. Hari ini, kau harus menyerahkan bajingan kecil itu. Ekspresi Chen Siong tampak buruk saat dia berkata dengan dingin. 2906 Huff Baik itu membela diri atau tidak, siapapun yang memukuli orang-orang kita di sekte roh agung berarti merendahkan sekte roh agung kita. Orang seperti ini harus dihukum berat. Kalau tidak, siapapun bisa datang ke sekte roh agung kita untuk buang air besar di masa mendatang. Chen Siong mencibir dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Aola Master Sekte. Penatua Chen, kukatakan sebaiknya kau berhenti. Saudara matelah menyiapkan barisan pembunuh di Aola Master Sekte. Jika sesuatu terjadi padamu nanti, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Sun Ruoyu memperingatkan. Chen Siong tertawa dan berkata, Oh, kamu bahkan memasang susunan yang besar. Apakah kamu mencoba membodohi anak berusia 3 tahun? Pemuda itu belum tua. Bahkan jika dia telah mempelajari dao arai, saya khawatir dia hanya dapat mengatur arai yang paling sederhana. Saya khawatir dia bahkan tidak dapat mencapai level dao surgawi. Menggunakan benda ini untuk menakut-nakuti saya, hehehe. Dengan itu, Chen Siong melangkah maju, mengabaikan peringatan Sun Ruoyu, dan bergegas langsung ke depan Aola Master Sekte. Ledakan. Seketika, riak tak berbentuk menyebar dari sekeliling Aola Pemimpin Sekte, disertai dengan niat membunuh yang kuat. Riak itu melonjak seperti gelombang yang mengamuk, benar-benar menelan seluruh keberadaan Chen Siong. Dentang, 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 dentang. Dalam sekejap, bayangan pedang muncul di sekitar Aola Master Sekte. Seperti badai, mereka berdesakan rapat dan menakutkan. Mereka semua menyambut Chen Siong sendirian. Pupil mata Chen Siong mengecil, tetapi reaksinya tidak lambat. Dia segera mengeluarkan artefak kehidupannya dan mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya untuk melawan bayangan pedang di sekitarnya. Namun, cahaya pedang dan bayangan pedang di dalam formasi itu terlalu banyak. Chen Siong bertahan beberapa saat dan langsung kelelahan. Selain itu, cahaya pedang dan bayangan pedang di dalam formasi itu menjadi semakin ganas. Sial, itu sebenarnya adalah Chaos Great Killing Array. Bagaimana orang itu bisa memasang Array tingkat tinggi seperti itu? Chen Siong mengutuk sambil melawan bayangan pedang di sekitarnya. Jejak penyesalan muncul di hatinya. Dia mengira Sun Ruoyu sedang bercanda, tetapi dia tidak menyangka itu benar. Dia menggali lubang untuk dirinya sendiri dan melompat ke dalamnya. Saat Chen Siong terjebak dalam Array, enam tetua di belakang Chen Siong buru-buru mundur. Mereka menatap kosong ke arah Chen Siong yang terjebak dan babak belur. Mereka juga menyadari bahwa formasi di sekitar aula Master Sekte tidaklah sederhana. Formasi itu sebenarnya dapat menjebak seorang ahli puncak seperti Chen Siong. Sial, tidak mungkin. Pemuda itu benar-benar seorang Master Array Ilahi yang kuat. Jika dia bisa menjebak penatua Chen Siong, dia pasti setidaknya seorang Master Array Primordial. Kali ini aku benar-benar salah menilai dia. Tampaknya pemuda yang dibawa kembali oleh kakak senior Sun bukanlah sosok yang sederhana. Dia sebenarnya adalah Master Array Ilahi yang sangat kuat. Sekte roh agung kita kebetulan kekurangan seorang ahli formasi yang kuat. Jika kita dapat mempertahankan ahli formasi yang kuat seperti itu, itu pasti akan menguntungkan bagi Sekte roh agung kita. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat, dan kesan mereka terhadap pemuda misterius itu mulai berubah. Gemuruh. Tiba-tiba, sambaran petir yang mengerikan muncul dari formasi di tengah kilatan cahaya dan pedang, menyerang Chen Siong secara langsung. Terdengar teriakan, disertai bau terbakar yang menyengat. Chen Siong, yang berada di dalam formasi, hangus terbakar hitam. Sialan, ternyata ada formasi petir yang tersembunyi di dalam formasi. Itu tipuan yang kotor. Chen Siong meraung marah dan mulai mengutuk pemuda yang mendirikan formasi. Berderak. Pintu aula Master Sekte dibuka lagi. Seorang pemuda dengan bekas luka mengerikan di wajahnya perlahan keluar dari pintu dan berkata dengan malas, anjing mana yang menggonggong di luar sepagi ini. Berisik sekali. Saat pemuda itu keluar, dia langsung menarik perhatian semua orang. Ada dua bekas luka di wajahnya. Dia benar-benar penerus yang diramalkan oleh Master Sekte Lama. Orang ini masih sangat muda. Apakah dia benar-benar Master Arrai yang mendirikan Master Arrai Primordial? Petik 2. Petik 2. Di dalam formasi, Chen Siong yang terus-menerus berteriak karena tersambar petir, juga memperhatikan pemuda yang baru saja keluar. Anda adalah orang yang dibawa kembali oleh Nona Ruoyu. Jika kau punya kemampuan, lawanlah aku secara langsung. Apa yang kau lakukan dengan membentuk formasi untuk menipuku? Wajah Chen Siong tampak garang saat ia berteriak keras. Chen Siong benar-benar marah. Dia telah berjanji pada Chen Yuan Sui bahwa dia akan memberi pelajaran kepada pemuda itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa sebelum dia melihat pemuda itu, dia akan berada dalam kondisi yang menyedihkan karena formasi. Apa maksudmu dengan orang yang dibawa kembali oleh Nona Ruoyu? Aku Mayuji, kakekmu ma. Kau sudah hidup begitu lama, bagaimana mungkin kau bisa begitu tidak berpendidikan? Bukankah orang tuamu mengajarimu saat kau masih kecil? Zua Wen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Chen Siong dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak berniat untuk bergerak. Bajingan kecil, keluarlah jika kau punya nyali. Kenapa kau jadi pengecut? Chen Siong sangat marah. Zua Wen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Sudah kubilang panggil aku kakek ma, tapi kau tidak mendengarkan. Sepertinya kau ingin sekali dipukuli. Sedikit petir ini mungkin tidak cukup. Biar ku tambahkan lagi. Dengan itu, Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan bendera formasi berkibar dan mendarat di mata formasi. Mendesis. Desis. Seketika, Formation I meletus dengan cairan petir yang mengerikan. Cairan petir itu seperti gelombang, bergulung ratusan meter dan kemudian jatuh ke arah Chen Siong. Semua orang tercengang. Cairan petir di depan mereka terlalu mengerikan. Bahkan jika Chen Siong berada di puncak Dewa Hunyuan, dia akan terluka parah jika terkena cairan petir itu. Chen Siong juga ketakutan setengah mati. Dia langsung mengaku kalah dan buru-buru berkata, Kakek ma, aku salah. Tolong berhenti. Cairan petir ini terlalu mengerikan. Bahkan dia sendiri tidak yakin apakah dia bisa menahan cairan petir yang mengerikan ini. Sayangnya, Zua Hun bersikap acuh tak acuh. Pada akhirnya, cairan petir itu menenggelamkan Chen Siong. Hanya terdengar teriakan melengking. Kemudian, tidak ada suara sama sekali. Cairan petir itu berangsur-angsur menghilang, dan sesosok tubuh dalam keadaan menyedihkan terbang keluar dari susunan itu, menghantam dengan keras di hadapan enam tetua di belakangnya. Sosok manusia itu hangus menghitam. Jika bukan karena artefak dewa yang rusak di samping sosok hangus menghitam ini, kenam tetua itu tidak akan bisa mengenali bahwa sosok hangus menghitam ini adalah Chen Siong. Apakah ada orang lain yang tidak yakin? Jika kamu tidak yakin, silakan saja. Aku berdiri di sini, kata Zua Hun dengan tenang sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Begitu kata-kata itu keluar, mata kenam sesepu berkedut dan mereka segera menggelengkan kepala. Sungguh lelucon. Bahkan yang terkuat di antara mereka, penatua Chen Siong, telah disiksa hingga setengah mati oleh formasi. Mereka hanya akan menjadi lebih buruk jika mereka masuk. Kecuali mereka bosan hidup, mereka tidak akan masuk. Zua Hun menatap ke arah kerumunan yang terdiam dan tahu bahwa dia seharusnya tidak mengintimidasi mereka saat ini. Bagaimanapun, dia ingin menjadi Master Sekte dari Sekte Roh Raksasa. Karena dia adalah Master Sekte, dia tentu saja tidak bisa selalu menggunakan cara yang keras. Setidaknya biarkan para kultifator di Sekte ini tahu bahwa dia dapat membawa manfaat bagi mereka sebagai Master Sekte dan membiarkan Sekte tersebut berkembang. 2907 Zua Hun mengeluarkan token hitam pekat dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah token milik Master Sekte. Nonasun Ruoyu memberikannya kepadaku dan berkata bahwa aku adalah penerus yang dipilih oleh Master Sekte Lamamu dengan menggunakan teknik ramalan surgawi. Saya tahu Sekte Roh Agung Anda dan tahu bahwa Sekte Roh Agung Anda menggunakan teknik ramalan surgawi untuk memilih seorang Master Sekte. Karena Master Sekte lama telah memilih saya, saya akan dengan hormat menerima dan menjadi Master Sekte. Suara Zua Hun sangat lembut, tetapi sampai ke telinga semua orang. Sebagian besar kultifator sedikit mengernyit. Mereka merasa bahwa pemuda di depan mereka terlalu merasa benar sendiri. Dia langsung mengakui bahwa dia adalah Master Sekte berikutnya dan tidak meminta pendapat mereka sama sekali. Saya tahu bahwa tidak semua orang mengenal saya dengan cukup baik dan Anda merasa bahwa pengumuman saya yang tiba-tiba ini sangat mendadak. Namun, ada satu hal yang dapat kupastikan. Jika aku duduk di kursi ketua Sekte, itu akan menjadi berkat Sekte Roh Agungmu. Perkataan Zua Hun langsung menimbulkan kegemparan. Banyak murid di Sekte itu sangat tidak puas dan merasa bahwa anak ini terlalu sombong. Sun Ruoyu juga menatap Zua Hun dengan cemas. Dia juga merasa bahwa Zua Hun terlalu lugas. Zua Hun tidak peduli dan melanjutkan, semua orang telah melihat level Dao Araiku. Sejujurnya, aku adalah Master Dao Arai tingkat takdir surgawi. Begitu kata-kata itu keluar, kerumunan yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Master Dao Arai tingkat nasib surgawi sangat populer bahkan di antara pasukan tingkat istana Dao. Sekte Roh Agung mereka hanyalah kekuatan tingkat Sekte Dao, jadi mereka tentu saja tidak memiliki sumber daya untuk mengundang Master Dao Arai seperti itu. Selain itu, aku juga seorang ahli pil tingkat takdir surgawi. Zua Wen tidak menunggu semua orang sadar kembali ketika dia merilis berita berat lainnya, menyebabkan semua orang pingsan. Kultivasi ganda Arai Dao dan Alcemi Dao, dan benar-benar mencapai Heavenly Fate Grade. Ini benar-benar tidak normal. Sun Ruoyu juga menutupi bibirnya yang merah dengan tangannya yang seperti batu giok dan menatap Zua Wen dengan tak percaya. Dia tidak menyangka pemuda di depannya adalah seorang ahli pil tingkat nasib surgawi. Ini terlalu jenius. Tentu saja, jika hanya aku yang mengatakannya, tak seorang pun akan percaya. Aku punya cukup banyak pil mandat surga di sini, dan semuanya berkualitas tinggi. Jika ada yang mau mengakui aku sebagai ketua sekte dan bergabung dengan faksiku, pil mandat surga akan menjadi milik mereka. Zua Wen mengeluarkan pil obat. Urat-urat pil di permukaannya seterang matahari. Pil itu melayang di atas tangannya, dan dari waktu ke waktu, ledakan gemuruh dapat terdengar. Urat-urat pil itu dipenuhi emas, dan suara pil itu seperti guntur. Ini memang tanda pil amanat surga yang bermutu tinggi. Mata semua orang memerah karena iri. Satu demi satu, mereka dengan sukarela mengakui bahwa Zua Wen adalah pemimpin sekte. Lebih jauh lagi, mereka bersedia mengorbankan hidup mereka untuk melayani Zua Wen. Mereka semua telah membuang integritas moral mereka. Hal ini terutama berlaku bagi kenam tetua yang telah mengikuti Chen Siong sejak awal. Mereka telah sepenuhnya kehilangan integritas moral mereka dan semuanya menyatakan kesetiaan mereka kepada Zua Wen. Bahkan ada beberapa tetua yang memukul dan menendang Chen Siong yang hangus untuk menunjukkan bahwa mereka bersedia berada di pihak yang sama dengan Zua Wen. Dengan para tetua mengambil alih pimpinan, kelompok kultifator di belakang mereka mengikuti dan menendang Chen Siong tanpa hambatan apapun. Chen Siong yang malang sudah setengah mati karena disambar petir. Sekarang dia ditendang dan dipukul oleh semua orang, dia hampir pingsan. Tangan Zua Wen menekan kerumunan, dan mereka pun langsung tenang. Zua Wen menunjuk ke arah enam tetua dan berkata, kalian berenam, kemarilah. Enam tetua agak takut dan tidak berani melangkah maju. Bagaimanapun, ada formasi yang kuat di Aula Utama Sekte. Jika aku menyuruhmu datang ke sini, datanglah ke sini. Formasi di sini berada di bawah kendaliku, jadi tidak akan menyakitimu. Juga, jangan bilang kau tidak menginginkan pil amanat surga, kata Zua Wen dengan nada tidak senang. Enam tetua itu tidak berdaya. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menahan godaan pil amanat surgawi dan berjalan menuju pintu masuk Aula Utama Ketua Sekte. Setelah menyadari bahwa formasi di pintu masuk tidak bergerak melawan mereka, mereka semua menghela napas lega. Hati mereka menjadi sangat rileks, dan mereka melangkah di depan Zua Wen. Bersumpahlah kepada surga bahwa kau akan melayaniku sebagai pemimpin sekte dan kau hanya akan mendengarkanku di masa depan. Enam pil mandat surga kelas khusus ini adalah milikmu. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Dia bisa melihat bahwa ke enam tetua itu semuanya adalah kultifator Lord Chaos Origin. Godaan pil mandat surga terlalu besar bagi mereka. Lagi pula, dengan bantuan pil mandat surga kelas khusus, peluang mereka untuk menembus alam mandat surga akan jauh lebih tinggi. Zua Wen awalnya mengira bahwa ke enam tetua akan ragu-ragu untuk waktu yang lama dan mempertimbangkan untung ruginya. Namun pada kenyataannya, ke enam tetua itu bersumpah kepada surga dan kemudian tersenyum menyanjung Zua Wen, meminta pil mandat surga. Hal ini membuat Zua Wen ternganga. Di mana integritasmu? Apakah kamu tidak punya integritas? Zua Wen menepuk jidatnya, mengeluarkan enam pil amanat surga bermutu khusus, lalu menyerahkannya kepada enam tetua. Enam tetua menerima enam pil mandat surga kelas khusus dan sangat berterima kasih kepada Zua Wen. Mereka hampir berlutut dan menjelati sepatu bot Zua Wen. Setelah ke enam tetua pergi dengan pil amanat surga, para kultifator di bawah tidak dapat menahan diri. Bahkan, mereka juga menginginkan pil dewa sebagai hadiah. Bagaimanapun, sekter roh agung mereka telah merosot terlalu jauh, dan mereka selalu kekurangan pil. Jika semua orang bersumpah kepada surga untuk setia kepadaku, maka kalian masing-masing akan menerima pil pengumpul dao. Zua Wen terus berbicara, dan kerumunan di bawah tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka semua bersumpah kepada surga untuk menyatakan kesetiaan mereka kepada Zua Wen. Pil dao gathering adalah pil ilahi asal chaos. Fungsi utamanya adalah untuk membantu para kultifator memahami surga lebih cepat dan meningkatkan kecepatan kultifasi mereka. Itu adalah pil ilahi yang paling praktis bagi para kultifator konfirmasi dao tahap pertama. Sekter roh agung juga memiliki pil pengumpul dao ini, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Hanya kalangan atas sekte yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Sedangkan untuk murid biasa, mereka hanya bisa tertawa jika ingin menggunakannya. Sekarang setelah Zua Wen memberi mereka masing-masing pil pengumpul dao, bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila. Pil pengumpul dao sangat penting bagi para kultifator ini, tetapi bagi Zua Wen, pil itu tidak layak disebut. Bagaimanapun, ia adalah seorang alkemis puncak tingkat abadi. Pil ilahi asal chaos yang sederhana sebenarnya hanya gerimis baginya. Hidup Master Sekte. Hidup Master Sekte. Petik 2. Petik 2. Setelah membagikan semua pil pengumpul dao, Zua Wen disambut sorak-sorai semua orang. Zua Wen juga sedikit terkejut. Metode suap ini ternyata berjalan sangat lancar, dan pada dasarnya tidak ada kendala. Kill 11. Sebenarnya, apa yang tidak diketahui Zua Wen adalah bahwa Sekte Roh Agung memang kekurangan sumber daya. Karena kekurangan sumber daya, banyak junior berbakat telah meninggalkan Sekte dan bergabung dengan kekuatan lain selama bertahun-tahun. Sekarang Zua Wen datang dan dengan murah hati memberikan pil obat, mereka tentu saja tidak bisa menolak. Selain itu, Zua Wen adalah alkemis amanat surgawi dan Master Arrai yang kuat. Tidak ada yang keberatan jika Zua Wen menjadi Master Sekte dari Sekte Roh Agung. Bagaimanapun, Zua Wen jauh lebih baik daripada Chen Yuan Sui. Dia tidak hanya bisa menikmati perlindungan dari susunan yang kuat, tetapi dia juga bisa mendapatkan pil dewa tingkat tinggi untuk diolah dari waktu ke waktu. Semuanya, bubar, setelah hari ketujuh kematian Master Sekte Lama, akan ada upacara kenaikan jabatan Master Sekte. Pada saat itu, saya harap semua orang akan datang dan mendukung saya. Zua Wen menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan kalimat yang sopan. Semua orang bergegas membalas hormat dan meninggalkan Alun-Alun dengan senyum bahagia. Ma, kakek Ma, bisakah, bisakah kau juga memberiku? Pil mandat surgawi, aku bersumpah, aku akan setia padamu. Suara lemah terdengar, Zua Wen terkejut, pandangannya jatuh pada sosok hangus di bawah ola Sekte, dan dia berkata dengan terkejut, hidup penatua Chen cukup sulit. Dia masih bisa berbicara dengan penuh semangat. Sebaiknya kau kembali, pil amanat surgawi ini bukan sesuatu yang bisa diminum hewan. Ah, 2908. Waktu berlalu dengan cepat, 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Kematian ketua Sekte lama juga berlalu dengan lancar. Selama kurun waktu ini, Chen Yuan Sui selalu berkultivasi secara tertutup. Ia tidak tahu bahwa Chen Siong dan yang lainnya yang telah ia kirim telah kembali dengan kekalahan. Terlebih lagi, Zua Wen telah membalikkan keadaan dan membuat semua orang di Sekte tersebut patuh. Sun Ruoyu akhirnya menyaksikan kekayaan Zua Wen selama periode waktu ini. Demi membantu Sun Ruoyu menerobos dari penguasa Dao Surgawi menjadi penguasa asal Dao, Zua Wen dengan murah hati memberinya sebotol pil asal Dao, lebih dari 10 botol pil pengumpul Dao, dan sebotol pil amanat surgawi. Lagi pula, Sekte Roh Raksasa adalah Sekte Dao dalam nama dan Sun Ruoyu merupakan satu-satunya cucu perempuan dari ketua Sekte Lama, jadi dia tidak terlalu peduli dengan sebotol pil asal Dao. Namun, pil pengumpul Dao berbeda. Benda ini adalah pil ilahi tingkat yuan campuran. Bahkan Sekte Roh Raksasa mereka tidak memiliki banyak cadangan pil tingkat ini. Ketika Ketua Sekte Lama menjabat, dia paling banyak memperoleh beberapa pil pengumpul Dao. Tentu saja, Zua Wen dengan murah hati memberikan pil pengumpul Dao kepada setiap kultifator di Sekte di depan Aula Master Sekte. Paling tidak, dia memberikan beberapa puluh ribu pil pengumpul Dao. Sun Ruoyu tidak terkejut bahwa Zua Wen mengeluarkan lebih dari 10 botol pil pengumpul Dao. Yang mengejutkannya adalah Zua Wen juga mengeluarkan sebotol pil amanat surga. Selain itu, semuanya adalah pil amanat surga kelas atas. Perlu diketahui bahwa Zua Wen hanya mengeluarkan 6 pil mandat surga untuk menyuap 6 tetua di depan Aula Master Sekte. Meskipun dia tahu bahwa Zua Wen adalah seorang alkemis kelas mandat surga, dia juga tahu bahwa bahkan seorang alkemis kelas mandat surga akan memiliki tingkat kegagalan yang tinggi saat memurnikan pil mandat surga. Selain itu, tingkat kegagalan pil mandat surga kelas khusus bahkan lebih mengerikan. Sekarang, Zua Wen mengeluarkan sebotol pil amanat surga kelas atas untuknya. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar kaya. Jika Zua Wen tidak memaksakan sebotol pil amanat surga ini kepada Sun Ruoyu, dia akan terlalu malu untuk menerimanya. Di dalam Aula Ketua Sekte, Zua Wen perlahan membuka matanya. Ia duduk bersila di atas sajadah dengan rahasia perhitungan surga di pangkuannya. Selama 7 hari terakhir, Zua Wen pada dasarnya telah mempelajari Sekretaris Ramalan Surgawi. Dengan bantuan panji pangu, persepsi Zua Wen meningkat sangat cepat. Dia dengan cepat memahami dasar-dasar rahasia Ramalan Surgawi. Namun, setelah memperoleh pemahaman awal tentang teknik Ramalan Surgawi, Zua Wen menemukan kedalaman dan keistimewaan teknik Ramalan Surgawi. Ini karena rahasia ini terkait dengan teori takdir. Dikatakan bahwa selama seseorang dapat memahami rahasia ini, mereka akan dapat melihat takdir mereka sendiri dan benar-benar melampaui belenggu jalan Surgawi. Mereka akan dapat mengendalikan takdir mereka sendiri dan memperoleh kebebasan besar. Mengendalikan takdir. Mata Zua Wen dipenuhi dengan kebingungan. Sejak dia mulai berkultivasi, dia selalu berpikir bahwa nasibnya ada di tangannya. Namun, semakin dia berkultivasi, semakin dia menyadari betapa tidak berartinya dirinya. Nasibnya tampaknya ada di tangannya sendiri, tetapi dia sebenarnya masih terjebak di bawah belenggu langit berbintang. Selama dia masih berada di langit berbintang ini, nasibnya tidak sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Menghancurkan surga adalah makna kebebasan dan kemerdekaan yang sesungguhnya. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan tekat. Menghancurkan surga selalu menjadi ranah legendaris. Bahkan Pangu, pencipta langit berbintang ini, tidak dapat benar-benar menghancurkan surga dan melampaui langit berbintang ini untuk memperoleh kebebasan sejati dalam legenda. Meskipun aku hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang teknik ramalan surgawi, aku dapat melihat jejak lintasan takdir dan sama-samar menghitung keberuntungan dan kemalanganku sendiri. Mata Zua Wen berkilat penuh pengertian. Teknik ramalan surgawi sangat ajaib. Jika dia bisa memahaminya lebih dalam, dia akan mampu menghitung keberuntungan dan kemalangannya sendiri. Dari sana, dia akan mampu menghindari bencana lebih awal. Tentu saja, dia hanya bisa menghitung keberuntungan dan kemalangan secara umum. Mengenai rinciannya, pada dasarnya itu tidak mungkin. Selain itu, saat memahami rahasia ramalan surgawi, Zua Wen juga memahami misteri dan rahasia takdir. Itu tak terduga. Tetapi pada saat yang sama, jejak nasib tidak dapat dipisahkan dari waktu dan ruang. Zua Wen pernah memahami kemampuan ilahi ruang waktu. Pada saat ini, ia juga memahami misteri takdir. Tiba-tiba ia mendapat ide. Jika ia menggabungkan dua kekuatan misterius takdir dan ruang waktu, apakah itu akan membuat kemampuan ilahi ruang waktunya menjadi lebih kuat? Karakter Zua Wen adalah melakukan apa yang dia pikirkan tanpa ragu-ragu. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk jarinya. Riak-riak tak terlihat muncul di sekujur tubuhnya. Kekuatan riak-riak ini menjadi semakin ganas dan menakutkan. Akhirnya, dengan suara desiran, lautan tak terbatas muncul di sekitar Zua Wen. Itu adalah Laut Ruang Waktu. Lautan Ruang Waktu menenggelamkan Aula Master Sekte sepenuhnya. Namun, di bawah kendali Zua Wen, Aula Master Sekte tidak dihancurkan oleh Lautan Ruang Waktu. Sebaliknya, Aula itu berdiri diam di dasar Lautan Ruang Waktu seperti relik. Matahari ungu yang cemerlang muncul dari laut di kejauhan. Sungguh cemerlang. Fenomena ini tentu saja menarik perhatian semua orang di Sekte Roh Agung, terutama ketika mereka menemukan matahari ungu yang terbit dan Laut Ruang Waktu yang mengerikan di bawah matahari ungu. Semua orang di Sekte Roh Agung menunjukkan kekaguman di mata mereka. Kekuatan itu begitu menakutkan hingga membuat mereka merasa takjub dan timbul gagasan untuk menyembahnya. Itu adalah Aula Pemimpin Sekte. Mungkinkah fenomena mengerikan ini diciptakan oleh pemimpin sekte? Menakjubkan. Master Sekte pastilah luar biasa sehingga mampu menciptakan fenomena yang mengerikan seperti itu. Tampaknya teknik ramalan surgawi milik Master Sekte Tua itu benar. Kali ini, dia memilih orang yang tepat. Iya, khususnya Master Sekte baru ini adalah Master Arai Ilahi Mandat Surgawi dan Alkemis Mandat Surgawi. Dengan Master Sekte yang berbakat seperti itu, mustahil bagi Sekte Roh Agung kita untuk tidak bangkit. Petik 2. Petik 2. Banyak pengikut Sekte tersebut memiliki beberapa tebakan, dan mereka semakin mengagumi Master Sekte yang baru. Zuawan tentu saja tidak peduli dengan pikiran para murid itu. Saat dia menggunakan Seni Ilahi Ruang Waktu, kelima jari tangan kanannya bergerak dan menggunakan teknik ramalan surgawi. Jejak takdir muncul dari Laut Ruang Waktu. Kemudian, Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa Laut Ruang Waktu yang tak terbatas itu terus menyusut, dan akhirnya menyusut menjadi sebuah sungai. Adapun matahari ungu yang berada tepat di atasnya turun dan jatuh ke dalam sungai, mewarnai sungai yang jernih dan transparan itu menjadi ungu. Di bawah penggabungan teknik ramalan surgawi, nasib matahari ungu dan Laut Ruang Waktu diubah dan digabung menjadi satu, membentuk sungai ungu pendek namun misterius di depannya. Meskipun fenomena Seni Ilahi Ruang Waktu telah menyusut berkali-kali lipat, kekuatan penghancur yang terkandung dalam Sungai Ungu jauh lebih kuat daripada Laut Ruang Waktu di awal. Tatapan mata Zuawan tanpa emosi. Saat teknik ramalan surgawi diintegrasikan ke dalam Seni Ilahi Ruang Waktu, dia sudah merasakan bahwa keduanya memiliki kecocokan yang sangat konsisten. 2909. Zuowen mengibaskan lengan bajunya, dan sungai ungu itu menghilang. Matanya berbinar, dan dia tersenyum tipis. Ini akan menjadi Seni Ilahi Kedua yang telah kuciptakan, dan ini juga akan menjadi yang terkuat. Karena ini adalah kombinasi dari Seni Ilahi Ruang Waktu dan kekuatan takdir dalam Seni Ramalan Surgawi, maka Seni Ilahi ini akan disebut pembantaian Ruang Waktu Takdir. Dong Dong. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Zuawan membuka pintu dan melihat Sun Ruoyu menatapnya dengan aneh. Kakak Ma, apakah kamu ada di kamar tadi? Sun Ruoyu bertanya dengan ragu. Oh, baru saja, aku mencoba kemampuan yang baru saja ku buat. Aku tidak bisa mengendalikannya untuk sesaat, dan itu mungkin bocor. Zuawan tersenyum meminta maaf. Kemampuan yang diciptakan sendiri. Mata indah Sun Ruoyu melebar, dan dia sangat terkejut. Umumnya, para kultifator yang mampu menciptakan kemampuannya sendiri pada dasarnya adalah para jenius di antara para jenius, monster di antara monster. Menurut pengetahuan Sun Ruoyu, kultifator yang mampu menciptakan kemampuannya sendiri pasti akan menjadi tokoh besar di masa depan asalkan mereka tidak mati di tengah jalan. Selain monster tua dari generasi tua yang tingkat kultifasinya sangat tinggi, Sun Ruoyu hanya tahu bahwa kepala lima monster besar, Ye Kidong, telah menciptakan kemampuannya sendiri pada generasi muda. Adapun empat dari lima monster besar lainnya, mereka tidak memiliki bakat dan kemampuan seperti itu. Dan pemuda di depannya ini benar-benar mampu menciptakan kemampuannya sendiri. Bukankah itu berarti bakat anak ini sudah sebanding dengan monster nomor satu, Ye Kidong? Memikirkan hal ini, mata Sun Ruoyu berbinar. Dia senang bahwa teknik ramalan surgawi kakeknya sangat kuat, dan dia bahkan lebih senang karena dia menemukan orang yang tepat. Dengan seorang jenius yang menjadi master sekte dari sekte roh raksasa mereka, kebangkitan sekte roh raksasa di masa mendatang hanya masalah waktu saja. Nona Ruoyu, mengapa Anda datang menemui saya? Zuawan bertanya dengan heran. Tujuh hari pertama kakekku telah berlalu. Hari ini, aku mencarimu untuk menceritakan tentang upacara suksesi ketua sekte. Aku telah mengatur semua persiapan untuk upacara tersebut dengan ke-6 tetua. Kami hanya menunggumu untuk menentukan tanggalnya, kata Sun Ruoyu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Mari kita atur upacara suksesi untuk besok. Zuawan mengangguk. Setelah mempelajari seni ramalan ilahi, dia secara pribadi telah melakukan ramalan untuk dirinya sendiri. Dia tahu bahwa jika dia memaksakan diri melewati batas-batas sekte mayat Yin, dia akan memiliki peluang gagal sebesar 90%. Namun, tinggal di sekte roh raksasa sebenarnya sangat aman. Selama setengah tahun berlalu, Eselon teratas dari sekte mayat Yin 10 mutlak pada dasarnya akan menuju medan perang Star Wars. Itu akan menjadi waktu terbaik bagi Zuawan untuk pergi. Oleh karena itu, Zuawan memutuskan untuk tinggal di sekte roh raksasa selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, ia akan menyerahkan jabatan master sekte kepada Sun Ruoyu. Dan dalam setengah tahun ini, Zuawan akan meningkatkan tindakan pertahanan dan cadangan ramuan dari sekte roh raksasa, dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kultivasi tingkat tinggi dari sekte roh raksasa. Ini bisa dianggap sebagai balasan Zuawan atas bantuannya kepada sekte roh agung agar terhindar dari incaran sekte Yin Kors. Sun Ruoyu mengobrol dengan Zuawan tentang rincian suksesi pemimpin sekte sebelum meninggalkan ola besar pemimpin sekte. Setelah Sun Ruoyu pergi, Zuawan kembali ke ola besar pemimpin sekte. Setelah menyiapkan lapisan formasi, ia memanggil dua sosok dari dunia besar. Salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Namun, lelaki tua ini kurus kering, dan auranya sangat lemah. Dia adalah Yin Wuxi, yang dipenjara oleh Ghost Plume. Orang lainnya adalah Ghost Plume. Yin Wuxi telah berada dalam kondisi ini sejak sebagian besar ki esensinya diserap oleh bunga orang mati. Zuawan telah menggunakan sebagian besar metodenya, tetapi dia masih tidak dapat memulihkan Yin Wuxi. Kali ini, Zuawan memanggil Ghost Plume karena dia ingin bertanya kepada Ghost Plume bagaimana cara memulihkan Yin Wuxi. Ghost Plume, mengapa esensi Yin Wuxi tidak dapat diisi ulang? Mengapa dia selalu dalam kondisi ini? Apakah Anda punya cara untuk memulihkannya? Zuawan bertanya. Ghost Plume agak putus asa. Meskipun Zuawan berjanji tidak akan membunuhnya, dia tahu bahwa Zuawan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Pada saat ini, ketika Zuawan bertanya, mata Ghost Plume berkedip. Dia bertanya kembali, jika aku memberitahumu cara memulihkan esensi milik Elder Yin, apakah kau akan membiarkanku pergi? Asteris tamparan. Balasan Zuawan kepada Ghost Plume adalah tamparan. Zuawan berkata dengan dingin, Ghost Plume, apakah menurutmu kau punya kualifikasi untuk tawar-menawar denganku sekarang? Janjiku untuk tidak membunuhmu sudah merupakan toleransi terbesar yang dapatku berikan padamu. Sekarang kau menginginkan satu yard setelah mengambil satu inci. Wajah Ghost Plume tampak jelek, dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Namun, dia tidak berani membantah. Saat ini, dia hanyalah seekor ikan di bawah pisau Zuawan. Dia berada di bawah belas kasihan Zuawan. Apa, kau tidak ingin bicara? Suara Zuawan terdengar sangat dingin. Ghost Plume gemetaran. Akhirnya, dia menyerah dan berkata, Sudah ku bilang, siapapun yang mengikat lonceng itu harus melepaskannya. Yin Wuxi ini telah menyerap sebagian besar energi esensinya melalui bunga orang mati. Jika dia ingin pulih, dia harus menyerap energi esensi bunga orang mati. Zuawan terkejut. Dia tidak menyangka hal itu akan sesederhana itu. Meskipun dia telah memakan sebagian besar bunga orang mati untuk menghancurkan segel di sekitar diagram Iblis Yama, dia masih memiliki beberapa batang bunga orang mati yang tersisa. Zuawan mengeluarkan semua bunga orang mati dari tubuhnya dan membiarkan Yin Wuxi menyerapnya. Ketika esensi bunga mati diserap sepenuhnya oleh Yin Wuxie, kulit dan daging Yin Wuxie menjadi halus dan bulat, dan auranya juga menjadi jauh lebih kuat. Tampaknya metode Ghost Plume benar. Awalnya, Yin Wuxie terlalu lemah, jadi dia selalu dalam kondisi bingung, pikirannya tidak jernih. Sekarang setelah dia pulih sepenuhnya, pikirannya secara alami menjadi jernih. Terima kasih, guru, karena telah menyelamatkan saya. Yin Wuxie awalnya bingung, tetapi kemudian dia segera menyadari sesuatu dan buru-buru berlutut dan memberi hormat kepada Zuawan. Tidak jauh dari situ, Ghost Plume memandang Yin Wuxie yang penuh hormat dengan jijik. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, aku dicari oleh sekte mayat Yin 10 tertinggi. Selain itu, wilayah kekuasaan sekte mayat Yin 10 tertinggi telah sepenuhnya disegel. Aku tidak bisa pergi untuk sementara waktu, jadi kau bisa tinggal di duniaku yang agung untuk sementara waktu. Dan Ghost Plume, orang ini sangat licik. Bantu aku mengawasinya dan jangan biarkan dia melakukan hal aneh. Zuawan memberi instruksi dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia memasukkan Yin Wuxie dan Ghost Plume ke dalam dunianya yang agung. Kemudian, dia mengeluarkan diagram Iblis Yama dari dunianya yang agung. Sejak dia menggunakan Panji Pangu untuk menghancurkan Roh Raja Iblis Yama dan memperoleh ingatannya, Zuawan tahu cara menggunakan diagram Iblis Yama. Namun, hanya mengetahui cara menggunakan diagram Iblis Yama saja tidaklah cukup. Ia harus membuat diagram Iblis Yama mengakuinya sebagai tuannya. Dari ingatan Raja Iblis Yama, Zuawan mengetahui bahwa ada dua cara untuk membuat diagram Iblis Yama mengakuinya sebagai tuannya. Salah satunya adalah menjadi cukup kuat untuk menjinakkan diagram Iblis Yama secara paksa. Zuawan merasa kekuatannya tidak buruk, tetapi diagram Iblis Yama adalah artefak ilahi. Itu adalah artefak ilahi favorit Raja Iblis Yama. Dengan kekuatannya saat ini, jelas tidak realistis untuk mengandalkan kekuatannya untuk menjinakkan diagram Iblis Yama. Oleh karena itu, Zuawan langsung mengabaikan metode ini dan berencana menggunakan metode kedua. Metode kedua adalah metode pengorbanan darah, yaitu memberi makan diagram Iblis Yama dengan esensi darah seseorang. Melalui metode pemberian makan ini, diagram Iblis Yama akan menjadi akrab dengan bau dan aura kultifator dan akhirnya mengembangkan rasa ketergantungan pada kultifator. Namun, cara ini sangat ekstrim karena kebutuhan diagram Iblis Yama akan esensi darah sangat tinggi. Bahkan Raja Iblis Yama tidak berani menggunakan cara ini. Ia takut esensi darahnya akan dihisap kering oleh diagram Iblis Yama. Zuawan sangat ragu-ragu. Akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan metode kedua. 2910. Ayo kita lakukan semuanya. Lagi pula, aku mengolah tubuh suci pangu, dan kemampuan penyembuhan diriku sangat kuat. Aku tidak percaya bahwa potret Iblis Yama ini benar-benar dapat menguras abis tenagaku. Mata Zuawan berkilat kejam. Dia menggigit ibu jarinya dan menutupinya dengan ujung gulungan potret Iblis Yama. Tubuh Zuawan bergetar seolah-olah dia disambar petir. Dia merasakan esensi darahnya dihisap tak terkendali oleh gulungan itu, dan darah di tubuhnya mengalir terbalik dengan kecepatan yang sangat cepat. Keesokan harinya, saat Sun Ruoyu mengetuk pintu awal pemimpin sekte, dia melihat seorang pemuda berminyak dengan pipi keriput dan mata kusam. Jika bukan karena pakaian pemuda itu, Sun Ruoyu hampir tidak dapat mengenalinya sebagai Zuawan. Kakak Ma, apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi tadi malam? Sun Ruoyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Zuawan, dengan mata panda, berkata dengan enggan, tidak apa-apa. Aku terlalu bersemangat tadi malam dan tidak bisa tidur. Upacara pewarisan pemimpin sekte akan segera dimulai. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Zuawan terhuyung saat dia melangkah keluar pintu. Jika Sun Ruoyu tidak menangkap Zuawan tepat waktu, Zuawan pasti sudah jatuh terkapar. Kakak Ma, apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Sun Ruoyu bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa. Itu hanya efek samping dari insomnia. Tolong bantu aku. Zuawan memaksakan senyum, tetapi dia mengumpat dalam hatinya. Tadi malam, esensi darahnya hampir terhisap kering oleh potret iblis Yama beberapa kali. Jika bukan karena kemampuan penyembuhan dirinya yang aneh, Zuawan pasti sudah mati berkali-kali. Namun, Zuawan cukup puas dengan hasil akhirnya. Potret iblis Yama memang telah mengembangkan rasa ketergantungan padanya dan berhasil mengenalinya sebagai tuannya. Upacara pewarisan pemimpin sekte diadakan di alun-alun terbesar di sekte tersebut. Saat ini, alun-alun itu kosong. Semua kultifator di sekte tersebut telah datang, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Di depan alun-alun, ada panggung besar. Saat ini, ada enam sosok dengan aura kuat berdiri di panggung. Enam orang ini adalah enam tetua yang diberipil amanat surga oleh Zuawan. Aura ke enam tetua itu jauh lebih kuat daripada tujuh hari yang lalu. Salah satu dari mereka bahkan telah menjadi setengah langkah penguasa amanat surga. Jelas, mereka berenam telah menggunakan ke enam pil takdir kelas khusus mereka, dan efeknya cukup bagus. Kenamnya sangat berterima kasih kepada Zuawan, pil takdir, Zuawan. Mereka berharap dia akan memberi mereka lebih banyak pil takdir. Mereka tahu bahwa pil takdir, dengan pil takdir sebagai pil takdir, mereka akan mampu menjadi master takdir dalam waktu singkat dan menjadi master, mereka, alam pembuktian dao tahap kedua alam dao alam alam tahap alam. Semua orang. Kom, Sun Ruoyu terjemahan Sun terjemahan Sun sun terjemahan 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 baru satu malam, bagaimana bisa Grandmaster baru yang kuat di masa lalu berubah menjadi ayam yang lemah. Terjemahan Master Sekte Sang Guru adalah tahu-tahu-tahu dan mengerti guru dan tahu itu guru dan guru matahari T. Zuawan Translation Translation garis-garis hitam muncul di dahinya ketika dia melihat ekspresi menggoda dari tetua. Apa yang dipikirkan lelaki tua ini? Sun Ruoyu juga mendengar maksud tersirat dari tetua itu. Dia meludah, telinganya memerah. Baiklah, mari kita mulai upacara suksesi Master Sekte. Sun Ruoyu mengganti topik pembicaraan. Kenam tetua tentu saja tidak keberatan, dan upacara suksesi yang diikuti sangat membosankan. Tidak lebih dari Zuowen yang maju untuk mengucapkan beberapa patah kata dan mengungkapkan pikirannya. Kemudian, sebagai cucu dari Master Sekte lama, Sun Ruoyu akan secara resmi menyerahkan token Master Sekte kepada Zuowen. Meskipun Zuowen telah memperoleh token Master Sekte, itu masih merupakan sebuah upacara. Demi merebut hati rakyat, Zuowen berjanji akan membagikan lebih banyak pil pengumpul Dao dalam waktu setengah tahun, yang mendapat sambutan meriah dari halayak. Tunggu! Tepat saat upacara hendak berakhir, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Semua orang menoleh dan melihat dua seberkas cahaya terbang dan mendarat tepat di atas panggung tinggi di atas alun-alun. Orang yang berjalan di depan adalah seorang laki-laki setengah baya dengan mata tajam bagaikan elang, dan di sampingnya ada seorang laki-laki dengan wajah hangus. Zuowen tidak asing dengan pria berwajah hitam di belakang pria paru baya itu. Tentu saja, itu adalah Chen Siong, yang telah disambar petir tujuh hari yang lalu. Petir yang dihasilkan oleh susunan petir yang dibuat oleh Zuowen bukanlah petir biasa. Meskipun Chen Siong adalah seorang ahli Daokon Firming, mustahil baginya untuk pulih dalam waktu singkat setelah terluka parah oleh petir sekuat itu. Begitu Chen Siong mendarat di panggung tinggi, dia menatap Zuowen. Kulitnya awalnya sangat putih, tetapi sekarang sudah hangus seluruhnya, dan dia hampir cacat. Kebenciannya terhadap Zuowen sangat dalam. Zuowen mengabaikan Chen Siong dan menatap pria paru baya di depan Chen Siong, berkata, Chen Yuan Sui. Penglihatanmu bagus, kamu sudah menebak identitas lelaki tua ini. Mata Chen Yuan Sui bersinar dengan bangga, dan kemudian aura yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya, meningkatkan tekanan di seluruh alun-alun. Saat semua orang di alun-alun merasakan tekanan ini, kulit kepala mereka kesemutan dan mereka berseru, guru amanat surgawi, tetua Chen telah berhasil maju ke guru amanat surgawi. Tatapan mata Sun Ruoyu juga sedikit berubah. Dia ingat bahwa Chen Yuan Sui belum lama menyendiri, tetapi dia benar-benar keluar dengan sangat cepat dan berhasil menerobos. Ini benar-benar di luar dugaannya. Mendengar seruan dari orang banyak di bawah, Chen Yuan Sui memandang Zuowen dengan bangga dan berkata, saya dengar namamu Mayuji, kan? Dan aku juga mendengar bahwa kau adalah seorang Master Array ilahi mandat surga dan seorang alkemis mandat surga, tapi kau sedikit lemah. Awalnya, masalah yang kau timbulkan di sekte sudah cukup bagiku untuk menjatuhkan hukuman mati padamu, tapi aku murah hati dan bisa membiarkanmu hidup dengan syarat kau menyerahkan token Master Sekte, berlutut, dan bersumpah setia kepada lelaki tua ini. Selama kamu melakukan ini, orang tua ini akan melupakan masa lalu dan akan menggunakanmu lagi, menjadikanmu anjing terpenting dalam kehidupan orang tua ini. Tepat saat Chen Yuan Sui selesai berbicara, dia merasakan suasana di sekelilingnya aneh. Hal ini terjadi karena penonton di bawah panggung tidak bersuara mendukungnya. Sebaliknya, mereka hanya menonton dengan dingin. Dan pemuda yang didukung Sun Ruoyu itu menatap Chen Yuan Sui dengan tatapan mengejek, seolah-olah dia sedang melihat badut. Penghinaan diam-diam semacam ini membuat hati Chen Yuan Sui terbakar amarah. Dia berkata dengan dingin, apa? Apakah kamu meremehkan orang tua ini? Berbicara, aura Chen Yuan Sui semakin kuat. Dia tidak ragu untuk melepaskan energi kuat milik Master Mandat Surgawi. Kau hanya badut, aku bahkan tidak ingin melihatmu. Zua Wen menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Chen Yuan Sui ini hanyalah seorang Master Mandat Langit. Di matanya, dia tidak berbeda dengan seorang badut. Kau sedang mencari kematian. Chen Yuan Sui sangat marah dengan ketidakpedulian Zua Wen. Dia menghentakkan kaki kanannya dan melancarkan pukulan ke arah Zua Wen. Riak energi yang kuat membentuk bayangan telapak tangan dia ingin menggunakan keunggulan mutlaknya untuk menghancurkan bocah sombong ini. Sayangnya, cahaya pedang menyala dan telapak tangannya hancur. Chen Yuan Sui bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia merasakan sakit di anggota tubuhnya dan jatuh ke tanah.